Saudara menjadi tuan rumah gelaran internasional, The Climate Leadership Workshop Pestri, Kota Denpasar perkenalkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Ibu kota Provinsi Bali ini kenalkan sistem sadar dan peduli lingkungan yang dibuat untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pelaksanaan The Climate Leadership menghadirkan narasumber yang kopetan di bidangnya dengan membawakan berbagai materi terkait isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Pada pertemuan internasional ini, Kota Denpasar selaku tuan rumah memperkenalkan sejumlah kebijakan di bidang lingkungan yang dipresentasikan Kepala DLHK Kota Denpasar Ketutwisada. Salah satu di antaranya adalah sidar link atau sistem sadar dan peduli lingkungan yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan dari sampah. Dalam merealisasikan program ini, Pemerintah Kota Denpasar telah membentuk 178 unit bank sampah dan 81 di antaranya sudah tergabung dalam aplikasi sidar link. Program bank sampah terintegrasi ini berbasis website dan aplikasi. Ada alternatif pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang mengantisipasi perubahan iklim. Jadi ada alternatif baik dari government, baik dari sumbangan luar negeri, maupun dari sumbangan private, ada kerjasama. Itu skema-skema pembiayaan tadi pagi kita dengar. Terus sekarang prototipenya. Hari ini kira-kira apa yang akan menjadi titik penekanan yang akan disimpulkan? Kira-kira kita akan melihat dari hasil ini kan dari sharing kegiatan-kegiatan apa yang paling mengantisipasi perubahan iklim kan gitu. Terus yang dari Bali, bagaimana penanganan plastik sampahnya itu, itu akan kita bikin percontohan. Nanti kota-kota akan membuat itu semacam, city net akan membuat itu mengangkat itu jadi prototype project sebagai piloting yang bisa di upscale, disesuaikan, dan bisa di replicability di kota-kota lain. Jadi sharing pengalaman gitu saya kira. Kegiatan yang merupakan rangkaian 38 The Executive Meeting City Net ini menghadirkan ratusan delegasi anggota Asia Pacific City Net. Turut hadir pula OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta perwakilan DPRD Kota Denpasar. Kadek Santosa, Kompas Dewata. Kompas Dewata. Terima kasih.